Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Kurnia Tihalede, mahasiswa Paskasarjana dengan program study bahasa dan sastra Indonesia di kampus Universitas Muhammadiyah Sidendrin Rapang. Jadi pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang beberapa pengertian tentang pengembangan bahan ajar. Jadi pada mata kuliah pengembangan bahan ajar ini, kami diberikan tugas untuk menjelaskan tentang beberapa materi mengenai bahan ajar. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan pengelumpukan bahan ajar. Ya, pengertian bahan ajar di sini ada tiga. Yang pertama, dari beberapa sumber buku, menyatakan bahwa bahan ajar merupakan suatu bahan atau materi pelajaran yang disusun secara sistematis yang digunakan guru dan siswa dalam pembelajaran untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Kemudian yang kedua, pandangan dari ahli lainnya mengatakan bahwa bahan ajar adalah seperangkat materi yang disusun secara sistematis, baik tertulis maupun tidak tertulis, sehingga tercipta suatu lingkungan atau suasana yang memungkinkan siswa belajar. Kemudian pengertian bahan ajar yang ketiga, ini menurut Direkturat Pembinaan Sekolah Menengah Atas pada tahun 2008 dalam bukunya pada halaman 6, pengertian bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu guru dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Bahan yang dimaksud bisa berupa bahan yang tertulis maupun bahan yang tidak tertulis. Oke selanjutnya, disini jenis-jenis bahan ajar. Jadi dalam pengelompokannya, bahan ajar dibedakan menjadi lima. Yaitu yang pertama, bahan ajar yang tidak diproyeksikan seperti foto, diagram, display, maupun model. Kemudian bahan ajar yang diproyeksikan seperti slate, fill and strip, overhead, dan proyeksi komputer. Kemudian jenis bahan ajar yang ketiga, bahan ajar audio seperti cassette dan compact disc. Dan bahan ajar yang keempat, bahan ajar ini seperti bahan ajar video, seperti film dan video. Dan bahan ajar yang kelima atau media komputer, misalnya CMI, komputer media introduct, dan komputer based multimedia atau hipermedia. Kemudian menurut round three, jenis bahan ajar dapat dikelompokkan ke dalam empat kelompok jenis bahan ajar berdasarkan sifatnya yaitu Bahan ajar berbasis cetak, termasuk di dalamnya buku, pamplet, panduan belajar siswa, bahan tutorial, buku kerja siswa, peta, cers, bahan dari majalah, dan korang, serta lain-lain. Kemudian yang kedua, bahan ajar yang berbasiskan teknologi, seperti audio cassette, siaran radio, slide, film strip, film, video cassette, siaran TV, video interaktif, dan CBT, dan multimedia. Kemudian yang ketiga, bahan ajar yang digunakan untuk praktik atau proyek, seperti kit, seperti kit sains, lembar observasi, lembar wawancara, dan lain-lain. Kemudian yang keempat, bahan ajar yang dibutuhkan untuk keperluan interaksi manusia, terutama untuk keperluan pendidikan jarak jauh. Misalnya, handphone, videokonferens, dan lain sebagainya. Demikianlah hasil pemaparan saya tentang pengertian bahan ajar dan jenis-jenisnya. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan. Sebuah motivasi untuk saya dan teman-teman, terutama teman-teman seangkatan, yaitu, wisuda adalah impian setiap mahasiswa. Namun, kita perlu berjuang semester demi semester untuk mewujudkannya. Jadi jangan pernah mengeluh, tetap semangat ya, teman-teman. Oke, sekian dari saya, Kurniati Haleda. Minalai musta'am wa'alaitiklam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.